Data penggunaan sosial media di Indonesia, Indonesia menempati urutan ketiga dunia. Setelah Philippines berhasil dari Indonesia, Indonesia berada dalam urutan yang ketiga. Jadi kita itu urutan ketiga, setiap ibu-ibunya menggunakan sosial media sejumlah 3 jam 23 menit. Aplikasi yang sering aman, inan, atau tak kosong, bulung, atau mungkin pas sekolah binggu yang sering di download itu adalah satu, WhatsApp Messenger, kedua Facebook, ketiga Instagram. Ini adalah aplikasi yang terbesar, yang sering digunakan oleh individu di Indonesia. Dan aplikasi yang paling sering di download adalah Facebook, WhatsApp Messenger, dan Facebook Messenger. Saya akan bercerita tentang HKBP jaman tahu. Mungkin karena saya 30 tahun, jadi saya bilang HKBP jaman tahu. HKBP jaman tahu masih seperti ini. Saya belum tahu, saya tidak update tentang transformasi kelembagaan secara digital, apakah ada data manajemen online, atau apa-apa. Ini HKBP, kalau saya lihat bagian struktur organisasinya cukup besar, namanya, dan apakah masih manual, atau sudah online, saya belum update juga. Ini adalah hal yang saya lihat. Tapi dengan 4,5 juta jutaan, kita itu adalah lembaga agama terbesar di Indonesia setelah EU dan Muhammadiyah. Ini hal yang saya sampaikan. Kalau di kantor, kami itu mengeluarkan produk teknologi. Kami selalu riset. Grouping. Siapa pengguna dari aplikasi ini. Jadi yang pertama adalah, know your people. Kenali orang, atau mungkin kalau dibilang di sini saya bilang, kenali jemaah kita di HKBP. Kalau kita berdasarkan gruping generasi anak, ada yang disebut dengan baby boomers. Ini baby boomers, kelahiran tahun 46 sampai 60. Umur sekarang mungkin lebih dari 58 tahun. Ada juga yang disebut dengan generasi X. 19, lahir 1961 sampai 1980. Mungkin umur sekitar 38 sampai 57. Ada generasi Y, atau Y. Kelahiran tahun 1981 sampai 94. Perkiraan umur 24 sampai 37. Inilah jemaah zaman tahun yang disebutkan tersebut. Millennial. Millennial adalah anak-anak kita. Generasi Z. 1995, kelahiran sampai 2010. Umur 8 sampai 23. Itulah tiga pemuda dan pemudi, Fernando dan Ilarita itu. Itu adalah millennial. Kau millennial. Inilah jemaah millennial HKBP sekarang. Jemaah millennial HKBP itu terlahir di cita kaki. Jadi kalau amang inang sekarang punya tahu buh cucu. Pasti kalau makan sama babysitter itu udah ditaruh di dutup di depannya supaya tidak rewel untuk makan bagi. Jadi sudah terlahir itu, sehari-hari sudah melihat teknologi, tablet ataupun smartphone. Ini adalah post-active social media platform yang digunakan oleh DMial. Yaitu pertama YouTube, kedua Facebook, yang ketiga WhatsApp. Jadi saya sebenarnya berdiri di sini untuk menstipulasi atau memakasi amang dan inang untuk go digital. Bagaimana akan memilih zaman awal dalam melayani jemaah zaman awal dan masa depan. Ini bukan kreis, ini akan terus digunakan oleh kanak cucu nama nanti. Jadi sudah sangat mungkin gereja menggunakan. Saya menampil contoh HKBP Laomangun. Saya research, mereka sudah memiliki website. HKBP Indoyo juga memiliki website. Nah, saya bermimpi HKBP memiliki digital hub. Digital hub yang dimana gereja HKBP memiliki website dan data dan jemaah yang terintegrasi online dalam satu platform yang bisa digunakan oleh gereja HKBP di seluruh Indonesia. Di situ kita dapat bisa melihat data jemaah secara online. Atau contoh kecil. Jemaah kadang pindah huria. Sekarang dilakukan oleh penguang. Berkirim surat atau email. Tapi kalau misalnya data jemaah ini sudah online. Dan di-upload ke digital hub HBP. Pindah data itu pindah huria hanya masalah klik. Dan set. Dalam lingkungan detik. Ini penting aman. Karena kita sekarang, kalau saya tak kasih tadi lihat demokrasi umur generasi jemaah. Dari generasi boomers, yin, x, y, z. Kita sekarang bukan aman. Kita tidak bisa lihat demografi jemaah HKBP itu sasaran seperti apa. Berapa jumlah aman, berapa jumlah ilas, seluruh Indonesia. Karena kalau misalnya kita memiliki data demografi jemaah HKBP, program-program yang mau kita bikin atau yang mau aman agarkan, itu akan kempat sasaran. Karena kita memiliki data. Nah, milenial HKBP jangan tahu. Nah, posong belum jangan tahu. Mereka itu lebih senang visual, aman enam. Tidak senang membaca, mereka lebih senang visual. Aman tadi lihat saya sampaikan, Facebook itu adalah aplikasi platform yang paling sering atau paling banyak di belom Indonesia. Generasi milenial HKBP itu lebih senang melihat visual. Jadi aman enam, saya punya mimpi HKBP memiliki representasi atau sebuah aplikasi HKBP versi 1.0. Yang dimana aplikasi ini memiliki contoh aman enam. Setiap tahun kita donasi alman enam. Alman enam itu, kalau misalnya HKBP memiliki aplikasi, alman enam itu di-upload dari Taroto oleh tim. Dan ini langsung dapat diperima oleh jemaah seluruh Indonesia dan di dunia dimanapun mereka berada. Terus ada juga futures donasi link. Para alman enam katakanlah yang Rp50.000. Tadi di sini ada Umum Bumuli dari OJK. Dan saya yakin, sekarang kalau kita misalnya ada aplikasi dan di dalamnya ada future donasi link payment gateway, seperti yang akan menggunakan untuk OB, katakanlah satu alman enak Rp10.000 dipotong pulsa dari aplikasi HKBP. Rp10.000 dikali Rp4.000.000 dapatkan Rp80.000.000 di dalam satu gereja di Papua atau di mana saja. Ini adalah fintech, finansial teknologi di dalam aplikasi HKBP. Mungkin laporan keuangan, warta jemaah itu online. Jadi warta jemaah hanya one warta jemaah. Di-upload dari Taroto tampil semua di aplikasi. Sudah saatnya aman, kita menceritai lingkungan, tidak memotong-tohol untuk warta jemaah. Jadi warta jemaah ini bisa dilihat di aplikasi. Tapi kita juga sudah lihat buku MD, hidung jemaah, dibel elektronik di aplikasi. Ini hanya stipulasi aman yang saya sampaikan. Hanya pemanasan, pemanasan aman dan inang untuk go digital. Karena anak bosu bulu kita, psikologi kita. Kalau aman saya pernah jalan ke Eropa tahun lalu, saya pergi ke gereja. Tidak ada anak muda di gereja di Eropa, di Jerman, di Brancis. Yang hanya ada orang tua-tua, bumbu-bumbu. Karena mereka tidak terkari untuk pergi ke gereja. Dan, iya, karena gereja tidak fun, tidak interaktif. Jadi kita harus menarik di legial jemaah ke pandemi muda-muda ini untuk kembali ke gereja. Inilah mungkin representasi gereja di masa fun. Manfaat dan kebutuhanannya mungkin banyak kita bahas besok. Nah, saya akan mengambil cerita sebagai penutup pernungan. Ini yang dipuliskan oleh anak-anak urus di orientasi di website HKBP. Orientasi pelayanan HKBP 2016-2020. Dulu Raja Pontas Lumbantobi yang menjamin komensian bertemu di site Nihuta Tarutu. Berkatalah Raja Pontas ini pada komensian. Nungapola, Itanipo, Huluanku, Hutang, Dohok, Pakso. Mano'ihon hamil Paksobala, asa garek Kristen. Ayah polodun Kristen nami, ahamah huralur amadara, lapakannya Dohok, Pakwona, dihari. Dijawablah sama nomensian. Molodun Kristen nami, garek Pakso na maju maramu. Jadi, amat nomensian tidak mengatakan, ataupun nomensian tidak mengatakan, akan memperoleh keselamatan setelah menerima penghapusan dosa. Sebagaimana lazimnya yang dikabarkan oleh penginjil. Tapi, amat nomensian menciptakan empat konsep. Yang pertama, yang akan saya ingat selalu, konsep pertama namanya adalah Hamajuan Bangsobala. Satu, menjadi bangsa yang cerdas, pintar, dan bijak. Nama lolol, lapisan, jalan namar bisuk. Saya rasa ini saatnya mungkin Amang Inang Pendeta, 1200 pendeta ini, mulai mengirkirkan jemaat milenial HBP. Karena, kalau di Jerman, asalnya jemim HBP ini, sudah ditinggalkan gereja itu amatnya oleh anak muda. Akankah ini terjadi di HBP di 2025, yang dimana bonus demografi anak muda akan menguasai dunia politik, ekonomi, dan sosial? HBP, o digital. Mungkin, amat dan inang, hari ini saya merasak-merasak untuk membangun roadmap digital transformasi HBP, 2018-2019. Orang-orang, Tuhan yang berkati. Amin. Terima kasih kepada anak semala MT Majetan atas materi yang boleh disampaikan kepada kita. Selanjutnya, perkenan untuk menerima adatasi dari OPUI Eporus, KBP. Amin. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati